musik selamat menikmati selamat menikmati musik 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 hari ini kami mendapatkan satu partisipasi yang cukup banyak dari yayasan sehat yayasan bangun sehat indonesiaku dari perkumpulan akupuntur jawa timur serta juga dari dokter kumalawati yang nanti akan bergerak di pengecekan kepadatan tulang serta lemak dalam tubuh dan ada lagi dari pak irfan yaitu lab pintar yang mana memberikan secara gratis untuk pengecekan fungsi ginjal juga dari usman bin afan foundation juga ikut partisipasi untuk memperniakan di tengah-tengah hari kemerdekaan republik indonesia yang ke-77 sehingga kami juga mengundang para veteran sebanyak 50 orang di surabaya ini di halaman masjid cinggu ada pun untuk pemeriksaan hari ini cukup lengkap mulai dari pengecekan kesehatan oleh dokter medis pengobatan TCM akupuntur pengecekan kepadatan tulang dan lemak dalam tubuh serta lab gratis untuk fungsi ginjal total peserta sekitar 125 orang anu kami dari pakwipan masyarakat tiongho selabaya kita kerjanya bakti sosial ini sudah lama sejak 20 tahun yang lalu jadi kita sekarang ini mulai tahun ini kita mulai lagi ada perubahan untuk pebaruan jadi sosialnya kita tidak sampai ke bakti sosial di juga ada kesehatan juga ada yang apa katakan untuk mungkin sosial-sosial seminar sosial-sosial juga untuk masyarakatan untuk veteran untuk apa semua kita akan kerjakan dalam beberapa tahun ini moga-moga dari yayasan-yayasan yang kami bisa dibawain bisa bantu kami untuk melaksanakan sosial ini yang baik supaya kita ini bisa kerja yang semaksimum Yayasan Bank Sehat Indonesia ku sudah melaksanakan kegiatan ini secara rutin sebetulnya dari tahun 2008 melibatkan veteran dalam rangka hari kemerdekaan atau hari pahlawan atau hari hal bihalal atau hari seperti itulah dan sudah berlangsung selama sekian belas tahun kemudian biasanya kami melaksanakan tiga hal utama yang pertama adalah bakti sosial pelayanan kesehatan gratis yang meliputi pelayanan kesehatan umum pemeriksaan lab sederhana kemudian pemberian obat-obatan kemudian yang kedua adalah kita melaksanakan pembagian bingkisan bingkisan ini kami ya tali asih ya kepada beliau meskipun tidak seberapa ya ada sembako ada minyak, gula, beras, dan gas snack atau semacam itu kemudian yang ketiga kita visiting dokter biasanya itu kita mengunjungi veteran-veteran yang jika membutuhkan kita datangin ke rumahnya untuk kita berikan perhatian ya kira-kira demikian kegiatan kita kami dari Universitas Katolik Dhamma Cendika D4 akupuntur dan kekuatan herbal kemudian bekerjasama dengan perkumpulan naturopatis Indonesia PKNI DPT Jawa Timur dan perkumpulan pengobat tradisional interkontinental diundang oleh Pak Haji Abdullah Nurawi untuk ikut serta memberikan melakukan bakti sosial dengan metode akupuntur dan kemudian kami dengan senang hati menerima undangan dari Pak Haji untuk kemudian melakukan bakti sosial di Meski Cenggo pada tanggal 27 Agustus 2022 tujuannya pertama-tama memperkenalkan metode pengobatan akupuntur yang secara kasiat sebenarnya juga sangat-sangat efektif bahkan dalam beberapa penyakit memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan pengobatan konvensional terutama untuk masalah pengobatan nyeri lab pintar itu jadi sebenarnya kita bermula dari startup lalu kita bikin klinik offline sendiri lalu sekarang kita masuk ke dalam istilah kalau orang bilang itu perusahaan sosial Bu jadi kita melayani lab biasa tapi untuk bakti sosial kita mengadakan rutin tiap bulan minimal 50 orang per bulan ya nah ini salah satunya saya sangat bersyukur dengan Mas Cenggo karena Mas Cenggo kita bisa membuat skala yang lebih besar lagi jadi untuk hari ini 150 orang pemeriksaan gratis fungsi ginjal saya dokter kumalawati bijaya spesialis neuro fin berarti ahli di bidang nyeri saya saat ini ada pemeriksaan kadar masa tulang untuk mengetahui adanya kropos tulang disertai kadar lemak di dalam tubuh jadi biar tahu lemaknya di dalam tubuh itu terlalu berlebih yang akan berbahaya bagi tubuh kita karena menjadi efek samping misalnya jadi jantung koroner bisa jadi perlemaan hati kemudian disertai akan terjadi apa stroke bisa faktor risiko stroke obesitas itu Selaku Ketua Ranting Veteran Kecamatan Monocolo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh yayasan yang telah melibatkan pemberian taliasih kepada rekan-rekan veteran kami dan Piveri sebanyak 45 orang terima kasih 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 terima kasih